Halo teman-teman ATL Indonesia, Halo juga teman-teman tenaga kesehatan lainnya di Indonesia Hari ini kita membahas mengenai kabar TCM COVID-19 Yang mana ini bagi kemenkes atau bagi temaga laboratorium di seluruh Indonesia Merupakan hal yang ingin dan dinantikan oleh tim laboratorium Karena terkait dengan pemeriksaan tes cepat molekuler untuk COVID-19 Tes cepat molekuler ini hasilnya selesai dalam hanya beberapa jam saja Seperti halnya sudah tes-tes yang telah dilakukan terhadap TCM TB paru Yang mana mampu mendeteksi MDR terutama pada kasus resistant revampicin Dan juga saat ini uji viral load pada kasus HIV positif Untuk melihat atau memantau jumlah COVID-19 virus yang dihasilkan pada seorang yang mengalami atau terinfeksi virus HIV Terkait masalah TCM ini saya mereview yang mana kita melihat dari langsung di situs di Google Saya browsing di Google informasi terkait dengan pengembangan tes SARS-CoV-2 Yang mana ini merupakan COVID-19 Jadi tim CVT global mobilisasi dengan cepat untuk memberi tes point of care kelas dunia Untuk deteksi kualitatif cepat virus corona 2019 novel Informasi terkini termasuk berita, fact, dan detail produk yang diharapkan dapat ditemukan di sini Ini saya browsing dengan bantuan Google Translate Nah, kemudian diskusi dengan kepala petugas medis David Versing Press akurat yang dilakukan dekat dengan pasien dengan waktu penyelesaian cepat Kami akan memberikan hasil yang sangat penting untuk membantu mengurangi tekanan bahwa munculnya wabah 2019 ENCOV telah menempatkan pada fasilitas kesehatan Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip desain ekspor Kami saat ini teknologi cut rate express flow RSV di mana beberapa wilayah genom virus ditargetkan untuk menyediakan deteksi cepat dari strain coronavirus pandemik saat ini dan masa depan Kami sedang mengembangkan tes yang dapat diterapkan dalam berbagai pengaturan di mana informasi manajemen pasien yang dapat ditelanjut dibutuhkan dengan cepat Ini kata David Versing MDVHD Nah, untuk ekspor SARS-CoV-2 ini sedang dikembangkan tes molekuler cepat otomatis Untuk deteksi kualitatif SARS-CoV-2 virus yang menyebabkan COVID-19 Jadi ini saat ini lagi dikembangkan, jadi kami sedang mengembangkan tes yang dapat digunakan dalam berbagai pengaturan Di mana hasil tes dapat diterapkan untuk membuat keputusan perawatan cepat Tes ini diharapkan memberikan hasil perawatan dengan kinerja yang konsisten dengan reputasi terbaik cepit di kelasnya Nah, tes ini dirancang untuk digunakan pada sistem GenXpert Cepit yang menggunakan jejak lebih dari 23.000 penempatan di seluruh dunia Dan untuk yang GenXpert ini, untuk TB paru sudah banyak sekali ditempatkan di Indonesia Baik di rumah sakit maupun di beberapa puskesmas tersebar sebagai TB rujukan Nah, yang saat ini kita bisa melihat saat ini dalam proses pengembangan Uji pengajuan menunggu dari peninjauan oleh badan pengatur Bersamaan dengan itu, Cepit bekerjasama dengan otoritas pengaturan global lainnya Untuk mendapatkan otoritas pasar yang lain-lain Termasuk CE, IVD untuk mendapatkan pengujian dikirimkan kepada mereka yang paling membutuhkan Ini pengujian secara in vitro diagnosis device Jadi diperlukan ini Mudahkan katanya ini diproduksi nanti secara jumlah massal di bulan April Kita tunggu saja di bulan April Oke, kemudian Kita pindah Nah, ini wujud dari GenXpertnya yang biasa teman-teman kerjakan Di unit pelayanan masing-masing Baik di puskesmas Maupun di rumah sakit atau di tempat lain Misalnya laboratorium kesehatan Kemudian kita pindah lagi Saya browsing lagi Ini di Google Translate Yang mana pertanggal 11 Februari Beritanya ini dimuat Cepit akan mengembangkan uji molekuler otomatis untuk coronavirus Nah, ini kita lihat satu persatu Beritanya Nah, oke Jadi teman-teman mudah saja ini Kita segera mendapatkan ini Dan tinggal Tahapan-tahapannya tinggal mudah saja Tinggal install programnya Catrate-nya disebarluaskan Ya, sudah, oke Jadi perusahaannya berbasis di AS Cepit telah mengumumkan Sedang mengembangkan tes molekuler otomatis Untuk deteksi jenis virus corona baru 2019 dan COVID Perusahaan ini bergerak untuk mengembangkan tes Sebagai respon terhadap wabah baru-baru ini Nah, pada 10 Februari Tes Cepit Untuk digunakan pada sistem GenXpertnya Diharapan memberikan hasil perawatan Di sekitar 30 menit Menurut perusahaan Mereka menggunakan 23.000 sistem GenXpert di seluruh dunia Setelah selesai Cepit berencana untuk mencari Otorisasi penggunaan darurat Di administrasi makanan dan obat-obat AS Memberikan pengujian di seluruh dunia Kepala Medis dan Teknologi Cepit Dr. David Persing mengatakan Munculnya wabah N-COVID-19 Telah memberikan tekanan disikminkan kepada kesehatan Tes yang akurat dengan waktu penyelesaian cepat Yang disampaikan dekat dengan Pasien akan mempercepat pengujian diagnostis Yang membantu mengurangi tekanan ini Kami berencana untuk memanfaatkan prinsip-prinsip desain Dari teknologi Teknologi Caterade Express Flu Atau RSV kami Saat ini dimana beberapa wilayah Genom virus ditargirkan untuk menyediakan deteksi cepat Dari strain coronavirus pandemik Saat ini dan masa depan Dalam perkembangan lain Perusahaan Finlandia juga melakukan Atau Mobidiak Juga memperkarsai pengembangan uji Diagnosik molekuler Novodiak Tes ini akan bekerja untuk Menidentifikasi coronavirus 2019 dan covid Baru Serta virus influenza lainnya Dalam 30 menit Nah itu saja teman-teman Kita review sedikit Kabar berita TCM Gen Expert Mudah-mudahan saja Segera dapat digunakan Dan disebarluaskan Dan juga mungkin Sebagai trial versionnya Bisa diberikan cuma-cuma Kepada kita Atau kepada negara lain-lain Yang saat ini mengalami Wabah pandemik KLB Terutama Italia Inggris dengan Indonesia Yang lagi banyak berjatuhan korban Nah itu saja kita Review atau istilahnya Membahas berita tentang Tes cepat molekuler Karena Indonesia saat ini Karena Indonesia saat ini Masih memfokuskan Ujinya pada Uji PCR Yang mana Uji Voli Barisan Generation itu Membutuhkan Peralatan canggih Kemudian laboratorium Yang memang benar-benar Luar biasa Untuk hal ini Tempat-tempat tertentu saja Yang bisa melakukannya Dan lagi Biaya yang mahal Tenaga yang terlatih Dan lain-lainnya Nah itu saja teman-teman Jangan lupa Subscribe Bagi yang belum subscribe Kemudian nantikan video Selanjutnya teman-teman Semoga bermanfaat Dan barokat Terima kasih